Sedikitnya 105 orang warga kompleks setiap dinasarana Harapan Jaya Bekasi Utara Kota Bekasi kembali melakukan aksi demo di lahan fasilitas sosial dan ungu milik warga RW 08. Aksi ini merupakan demo lanjutan setelah Pemkot Bekasi mengeluarkan surat edaran untuk melakukan eksekusi lahan fasilitas sosial dan ungu. Selain melakukan orasi, ratusan warga yang sebagian besar ibu-ibu dan orang tua ini membawa sejumlah tulisan serta sepanduk berisi kecohan dan penolakan atas eksekusi lahan. Masa menilai Pemkot Bekasi arogan dan mengambil secara paksa lahan seluas 1.600 meter milik masyarakat. Dari pihak wali kota, melalui suratnya sampai ke kami itu bahwasannya hari ini. Hari ini fasos-fasum kami akan diratakan dengan tanah. Yang mana sebelum-sebelumnya hal itu sudah kita tolak. Kita keberatan untuk lahan fasos-fasum ini diambil oleh pihak wali kota. Sebelumnya, aksi demonstrasi serupa telah dilakukan warga atas penolakan penyerabatan lahan. Sejumlah laporan pun telah dikirim ke berbagai lembaga diantaranya Ombudsman RI, Pemprov Jabar, Kemendakri, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Amarullah, Bandar TV, Bekasi.